peluang usaha bulan ramadhan yang akan saya bahas berhubung ini bulan basah seperti biasa di tongki selalu menjual es di tempat jualan buburaya mati tongki peluang usaha bulan ramadhan yang akan saya bahas hari ini seperti yang kalian lihat disini ati tongki habis belanja karena mau jualan es yaitu salah satunya es buah es taro dan es alpukat dan disini ati tongki habis belanja gula pasir 2 kilo dengan harga Rp30.000 karena yang 1 kilonya Rp15.000 dan susu merk 3 sapi dengan harga total Rp33.000 yang satunya Rp11.000 dan untuk krim bubuk ati tongki membeli setengah dengan harga Rp20.000 dan disini sudah dibungkusin perempatan lalu ati tongki membeli minuman bubuk 2 dan disini ada plastik opor buat kita bungkusin dengan ukuran Rp15.000 x Rp30.000 ide jualan bulan puasa sebenarnya sangat banyak salah satunya jualan es seperti ini dan ini ada bubuk alpukat 1 kilo dengan harga Rp55.000 begitu juga dengan yang rasa taro sama Rp55.000 untuk membuat agar agar buat es ati tongki membeli double swalo dengan harga Rp4.000 satunya dan disini ada dua varian yaitu merah dan hijau lalu kita taro gelas plastik buat nanti apabila ada yang minta taro di gelas dan setotan jangan lupa dan ini total semuanya ati tongki belanja ada Rp300.000 termasuk sudah buah-buahnya dan ini adalah tempat atau akuarium yang nantinya akan kita buat pajang di meja dan ini sudah kita masak semuanya lalu kita taro toples plastik buat nantinya kita taro gula yang sudah kita masak dan ini ada bubuk alpukat 1 kilo yang sudah ditongki masak dan ini ada susu 3 kaleng tadi sudah kita cairkan atau masak lalu bubuk taro nya juga 1 kilo sudah kita masak dan gula 2 kilo sudah ATITONGKI masak juga tinggal kita tuangkan ke tempat yang sudah disediakan lalu ini adalah garagar yang nantinya akan kita buat es dan disini atitongki tidak lupa memakai sirup dengan merk bangau Lalu ini ada buah-buahan yaitu ada empat warna Buah-buahannya ada melon, pelewa, pepaya, dan Adi Tongki akan menjual perbungkusnya yaitu Rp 5.000 Es buah, es alpukat, dan es taruhnya sama Menjualnya Rp 5.000 Biasanya Adi Tongki menjual es ini setiap bulan puasa Karena ini masih covid jadi Adi Tongki Berjualan di tempat yang biasa Adi Tongki mangkal buat buur ayam Kalau seperti biasanya Adi Tongki swasaat belum ada covid Biasanya kita selalu good event yang berada di perumahan-perumahan Biasanya satu bulannya bayar Rp 500 atau berapa tergantung penyelenggara Oke buah sudah kita kecil-kecilin kayak gini Pakai alat untuk es buah ada sendiri nanti akan Adi Tongki Kasih lihat Dan usaha menguntungkan di bulan puasa ini juga sebenarnya banyak sekali Bukan cuma es, ada kolak, takjil, dan yang lainnya Oke ini adalah pepaya yang Adi Tongki beli dengan harga Rp 10.000 Namun Adi Tongki pakai setengah Begitu juga dengan belewah ini Rp 10.000 Satu kilo kita pakai setengah Dan buah naga Adi Tongki beli satu kilo dapat dua biji Tadi sudah pakai satu biji Melon dengan harga Rp 18.000 Per kilonya itu sekilo setengah Dan ini adalah agar-agar yang sudah kita masak Untuk cara memasaknya nanti di video yang kedua Akan Adi Tongki buatkan tutorialnya Oke setelah Adi Tongki Usaha di bulan puasa Ramadan yang laris ini Biasanya banyak sekali Yang berprofesi seperti ini Dan ini ada plastik 15x30 Jenis usaha di bulan Ramadan sangat banyak Namun Adi Tongki memilih untuk berjualan es seperti ini Karena Adi Tongki sudah mempunyai resep dan tata caranya sendiri Karena kita sebagai pedagang tentunya tidak boleh asal saat membuat es atau masakan yang akan kita jual Begitu juga dengan saya Nanti akan saya buatkan bagaimana cara membuat Membuat taro atau alpukat dari min masa buk ini Karena ini tidak asal-asalan setulur Atau teori dan cara yang tersendiri Dan untuk susu juga di Tongki selalu memakai 3 kaleng Dan untuk airnya pun juga ada perbandingannya setulur Untuk yang 1 kilo serbuk taro Biasanya Adi Tongki memakai 3 Dan ini gula 2 kilo Adi Tongki memakai 2 gayung Bisa kita lihat Dan ini adalah bubuk krimer Sama Adi Tongki memakai 2 gayung Karena ini sangat penting Dan resep membuat es buah Ini sengaja saya buatkan video Karena tentu kita sebagai pedagang harus sepintar Atau berinovasi Saat kita bulan puasa Jualan apa yang sering dicari Atau yang banyak orang cari Untuk buat berbuka puasa nantinya Oke untuk Topless yang Adi Tongki pakai ini Dulu Adi Tongki membeli second Di orang butuh dengan harga 120 ribu Namun apabila setulur ingin membeli yang baru Yang model kayak gini Ini harganya kisaran 250an lebih kalau gak salah Dan untuk Tremus S Adi Tongki juga sudah punya Dulu waktu Adi Tongki memakai oleh-oleh dari kampung Jadi Adi Tongki manfaatkan buat naro es Oke setulur Ini saatnya Adi Tongki Membawa Minuman-minuman yang sudah Adi Tongki Masak ke pangkalan Adi Tongki Sebenarnya Adi Tongki biasanya berjualan burayam Namun hari ini karena Hari pertama puasa Seperti biasa Adi Tongki selalu berjualan es Karena jualan es sangat rame Biasanya dalam jangka waktu Sampai 10 hari atau 15 harian Ini masih kencang jualan es seperti ini Dan apabila Sudah mulai sepi Adi Tongki Mulai berjualan buburayam Seperti biasanya Seperti profesi Adi Tongki sendiri Perlatan-perlatan yang akan kita pakai di Pangkalan Yang biasa kita nongkrong Buat buburayam Namun kali ini berbeda Dan jualannya pun sore Jualan es taro Dan resep es buah Resep es taro Resep membuat minuman es di bulan puasa Ini sengaja saya bagi Agar dulu semua termotivasi Dan ini saat Adi Tongki lagi jualan Ini kurang lebih jam Empatan Ini sudah Kita sudah mulai Taro dagangan kita Atau kita pajang Dan Alhamdulillah Hari pertama Adi Tongki berjualan Sudah balik modal Dan mendapatkan untung Dan untuk resep Membuat es taro Es buah Dan Usaha menguntungkan bulan puasa Ini akan saya bagi Di video yang selanjutnya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan bisa menginspirasi kalian Khususnya buat Pedagang buburayam Yang masih kebingungan Apabila bulan puasa Tidak berjualan Jadi lebih baik jualan es seperti ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax